Kita mulai dari perang Uhud ada seorang wanita Seorang wanita yang terkenal dengan Nusaibah Artur terkenal dengan namanya Ummu Ammara Beliau itu bukan bagian pasukan berperang Namanya perempuan, iya Tapi beliau ini radiyallahu anha Bagian dari belakang untuk mengobati orang-orang yang sakit Kalau ada yang terluka, biasa kan, kalau zaman sekarang namanya apa ya? Apa namanya? Tim medis ya Ada yang sakit, bawa ke belakang, diobati Ada yang sakit, bawa ke belakang, diobati, seperti itu Tapi bunda, ayah anda, saya tidak perpanjang dalam masalah ini Namun yang jelas, seperti kita ketahui Karena tidak taatnya para pemanah yang turun ke bawah Ingat semuanya, maka apa yang terjadi? Maka berputarlah pasukan Khalid bin Wali dari belakang Dan bertempurlah pasukan muslim dihimpit dari depan Kembali lagi dipimpin oleh Abu Sufyan Dari belakang ada Khalid bin Wali Maka pasukan muslim itu dalam keadaan terhimpit Kesulitan, sangat kesulitan Maka saat itu, para sahabat ada yang berlari ke Madinah Iya, ada berlari ke Madinah Dan ada beberapa sahabat menutup daripada pun menyelamatkan Rasulullah Tapi, awal mula Begitu dalam kejadian yang sangat menyulitkan Rasulullah itu hanya beberapa orang yang ada di Jepannya Pada waktu itu, di depan Rasulullah SAW hanya tiga sahabat Atau empat sahabat Sementara orang kafir banyak berbondong-bondong menghadapinya Dan punten Di saat ketakutan demikian Beberapa sahabat berlari ke kota Madinah Untuk punten menyelamatkan dirinya Tapi apa yang terjadi kepada Nusaiba? Umu Amarah Melihat Rasulullah dalam keadaan demikian Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW Subhanallah Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan Kalimatnya Subhanallah Dia maju ke depan Dia terus rapat Dan punten Rasulullah di belakang dalam keadaan Punten Sendiri atau beberapa orang di sekelilingnya Maka Nusaiba ini Berada di depan Rasulullah SAW untuk menjaga hadangan-hadangan yang ada Itulah Nusaiba Subhanallah Udah tahu apa yang terjadi kepada Nusaiba Saat memegang Berani Siapa ada yang menyatakan Apakah ada seorang wanita yang muslimah yang berani ketika dalam keperangan Contohnya Nusaiba Nusaiba maju ke depan Membawa pedangnya Yang tergeletak di bawah Di bawah pedangnya Rasulullah di belakang Lalu siap untuk menghadang orang-orang kafir yang datang ke hadapan Rasulullah SAW Ini keberanian Nusaiba Bukan itu saja Berani main pedang Ya Satu Lawan beberapa orang Akhirnya Nusaiba ini Punten Lepas Daripada tangannya yang namanya pedang Lalu terpukulah di bagian belakangnya Dan jatuh Begitu jatuh Terhantam lagi Terhantam lagi Siapa sih kalau melihat anak ibunya diseperti itu kan Pasti Apa Menangis Dan pasti akan kaget Dan pasti akan menolong Maka anak itu berlari Mata dia Ya ummah Ya ummah Akan menolong ibunya Apa dikatakan oleh ibunya Kalimat yang sangat indah Jangan kau fikirkan aku Adriku Rasulullah Cepat kejar Rasulullah Cepat lindungi Rasulullah Cepat jaga Rasulullah Aku gak perlu kau kalian jaga Subhanallah Aku gak perlu kalian jaga Tapi cepat Apa namanya Ikuti Rasulullah Tolong Rasulullah Bayangkan anaknya yang menolong dimarahin Dengan mengatakan Adriku Rasulullah Berangkat Rasulullah Itu di belakang saya Rasulullah Kejar Rasulullah Selamatkan Rasulullah Gak usah kau fikirkan aku Aku masih bisa Aku masih bisa Masya Allah Seorang anak yang ingin menolong ibunya Malah dibentak oleh ibunya Untuk diberangkatkan ke sana Maka anaknya berlari Puntan Apa? Menolong Rasulullah Masya Allah Itulah dari kaum ansur yang sangat luar biasa Bagi juta Jatuh Nusaibah Iya Sambil anaknya maju menjanggar Rasulullah Nusaibah teruyung-uyung dalam keadaan sakitnya Rasulullah bertanya mengatakan Ya Nusaibah Kata Rasulullah Ya Ummu Ammarah Dia mengatakan Tidak perlu kau lakukan ini Ya Ummu Ammarah Lalu mengatakan Kalimatnya Apapun yang terjadi kepada diriku Keluargaku Semua kecil ya Rasulullah Asal engkau dalam keadaan baik Lalu Rasulullah bertanya lagi Ya Ummu Ammarah Apa yang kau inginkan? Masya Allah Dalam keadaan perang Ummu Ammarah menjawab Ya Rasulullah Saya minta Agar engkau Meminta kepada Allah Agar aku dijadikan temanmu di sorga Itu Ummu Ammarah Rasulullah mengatakan Kamu dan keluarga Kamu menjadi temanku di sorga Ya Ummu Ammarah Masya Allah Puntan Ini adalah seorang wanita yang sangat luar biasa Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat dalam perang Uhud Setelah itu beberapa tahun berikutnya Dalam keadaan sakit Dan beliau mengatakan Dalam keadaan sakitnya Aku masih merasakan Sakitnya jejak Uhud Di bagian pundaku ini Ini adalah Ummu Ammarah Siapa kalau ingin bertanya mengatakan Siapa wanita yang berani Menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam kesulitan yang sangat menyuridkan Di perang Uhud Yang pertama Yang paling luar biasa itu adalah Siapa namanya? Ummu Ammarah Atau Nama aslinya Nusaiba Sampai jumpa